Intro Shalom, hi How are you today? Oke, teacher Teddy still hope you that you are in a good condition Today, kembali lagi dengan teacher Teddy belajar di pelajaran maths Oke anak-anak teacher, teacher berharap kamu sudah prepare semua perlentapan alat tulis kamu dan juga buku-buku kamu Oke, ya tapi sebelumnya teacher mau undang kamu berdoa dulu supaya kamu dimampukan untuk paham dengan apa yang dijelaskan oleh teacher di sekolah Oke ya, oke let's pray Thank you Lord Jesus, thank you Father that your love to us so we can together again to get our knowledge in maths Please, let's ask and add our mind so we can understand our subject maths today In the name of Jesus Christ we pray to you, Emma Oke, anak-anak teacher last day you have learned about paralelogram, square, and rectangle, and then triangle, and then rombus And now we want to study about trapezium Okay Trapezium Okay Has one pair Of paralelogram So this is one pair It's like A, B Paralel with the line B, C Okay, just one pair The sum of each pair The sum of each pair of angle between parallel line is 180 degree Okay So, we can make that angle Angle D Angle D plus angle Which one is the angle Which one is the angle between the parallel line Angle D and angle A Okay Angle D and angle A This is between the parallel line Okay So, we can add angle D And then plus an angle A Equal 180 degree And then what the others Okay The other angle That's angle C Angle C Angle C Plus angle Angle C Angle C Plus angle B Equal 180 Okay There's two points you must remember About angle in trapezium Okay We want to solve The solving problem Okay About the To find unknown angle Okay My students This is our problem That we can find on your textbook page 36 Okay Look at this ABC 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 Is a trapezium A B C D Is a trapezium Okay A F A A E F A E F This is Equal 180 Triangle Segitiga Sama Sisi Equal 180 Triangle And then Line A B Line A B With Line V C This is This is This is We can make the Symbol of Paragraph Okay And then Angle A D A D M So the angle We can make In here Equal 80 Degree 80 Degree So The question Is The question Is Find angle B A D Where is B A D B A D So this is We can find Part A Ha Angle B A D So this is The angle D Unown Angle And then Part B Find angle D L E So this is Part B Okay We can Use Angle In Triangle And Quadrilaterals To help us Find unknown Angle In Geometric Okay So you can You can remember About Jumlah Daripada Sudut Di Garis lurus Nah untuk menemukan yang pertama Untuk yang menemukan Untuk yang mencari Sudut B A D B A D Kita harus tahu dulu Sudut daripada C D A Nah Kamu harus ingat Yang ditemukan di sini A D A D E Yaitu 80 degree Kita bisa Hukumkan dengan sudut Daris lurus Okay Angle On Straight Line Angle On Straight Line Equal 180 degree Because Our This is Part of Angle Flatline This is 80 degree So we can find Angle In here Okay Part 1 This is Season Time Angle A B C Angle A B C Dari mana Ya Dari mana Sudut daripada A D C Angle A B C Equal Dari Sudut Garis Lurus Sudut garis lurus Jumlahnya adalah 180 derajat Jadi jumlah ini 180 derajat Sementara yang diketahui Adalah Garis lurus Jadi kita harus kurangkan 80 Lalu Segitar Data bahagia 100 derajat Ya Tapi bukan ini jawabannya There is no the actual Ya Lalu Jawabannya Dijel Jawabannya ada Ya Kita mau cari sudut B A D nya Ya kan B A D Kita mau cari sudut yang ini Nah Sudut ini Kita bergerak daripada Ingat Bahwa Contohnya A B C D Adalah Sebuah trapezium Oke Sebuah trapezium Nah Sifat Pada sebuah trapezium Adalah Jumlah sudut Yang berada Diantara Garis yang paralel Adalah 180 Nah Ini Garis yang sejajar Atau paralel Sejajar Lalu Jumlahnya ini berapa 180 Nah Kita bergerak jadi Sudut A Angle B A D Plus Angle B A D Plus Angle A D C Angle A D C Angle A D C Equal one number and every Why? Because Because The position Of angle B A D And Angle A D C On Between Two line Parallel Okay Two parallel line Okay So we can take Angle B A D Plus This is 100 Equal 180 Degree So we can find Angle B A D Equal 180 Degree We can remove 100 Over here We can remove 100 Over here And then We can get Angle B A D Is 80 Degree So See And then We can make This is This angle Is 80 Degree Okay That's The answer Of part A And We can Find The answer Of part B That's Angle B F E Okay Now We can find Part B Okay Part B Part B That's Angle D F E That's D F E This is So Angle B Atau Angle D F E Berada pada Sebuah Segitiga Segitiga Yaitu Segitiga Equilateral Ya Equilateral Segitiga Sama Sisi Dari Segitiga Sama Sisi Kita tahu Seluruh Sisinya Adalah Sama Sehingga Sudut Sudutnya Sama Ya A F Equal Like F T Equal E A C Okay Sol 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 The Angle The Angle A E A M C We Angle A A M E Okay Same with Angle A F E And then Same with L E E E That's 180 180 divided by 3 Because There are 3 Angle And then The Some Angle Triangle Is 180 Degree So We can make This is 60 Degree And We can make Over here We can make Over here This is 60 Degree And This is 60 And This is 60 Degree Okay Sudutnya ini Sudut Segitiga Sudut ini pada segitiga A FB 60 Dan ini 60 Lalu Selanjutnya Kita akan mencari sudut Dari pada segitiga A FB Ya Kita akan cari sudut segitiga Sudut Sudut daripada A F D Nah Oke A FD Yang ini ya Berarti A FD Ini ketahui 80 Ini 60 Berarti sudut yang Ini berapa Sementara yang diketahui 60 itu adalah Sudut keseluruhannya Sudut keseluruhan daripada sudut F Ya Sudut keseluruhan daripada sudut F Nah Kita akan mencari sudut Sebagian dari sudut F Ya Berarti Kita bisa cari Sudut A FD Jumlah sudut pada satu segitiga itu adalah 180 derajat Dikurangi dengan Yaitu sudut 80 Derajat Lalu kita kurangkan dengan sudut 60 derajat Hasilnya adalah 180 dikurang 80 100 Dikurangi dengan 60 Adalah 40 derajat Berarti Dicepeti Bisa membuatkan bahwasannya sudut ini Adalah 40 derajat Nah Dari sini kita akan dapat Sudut daripada D D F8 Berarti Sudut D R E Equal Ya Tadinya Jumlah Jumlah Sum of angle F Equal 60 So We can Find That's Angle D R E Equal 60 Subject 40 Degree Amal Equal 20 Degree Jadi kita bisa ketemu Nah Anak-anak teacher Sebenarnya bisa juga Tanpa harus mencari yang ini Kita bisa juga Tapi kita harus mencari Atau hubungkan dengan Sudut garis lurus Sudut garis lurus yang ini berapa? Yang ini adalah 100 Kenapa? Jumlah sudut garis lurus Ya Jumlah sudut garis lurus di sini Adalah 180 Padahal ini diketahui 80 derajat Berarti di sini berapa? 100 derajat Ya Ini bisa 100 derajat kan? Nah Sementara dari segitiga D E E Ini segitiga D E Jumlah dari sudut dalam segitiga adalah 180 Jadi Kita bisa cari 180 dikurangi 100 Lalu dikurangi 60 Nah Bapak hasilnya adalah 20 Nah setelah kita ketemu Setelah kita temukan Jawabannya adalah 20 Kita boleh buktikan lagi Ya Kita boleh buktikan lagi Apakah benar Ya Apakah benar Apakah benar Apakah benar Jumlah daripada Sudut dalam Semua sudut dalam Pada segitiga Adalah 180 Kita akan jumlahkan Ya Kita akan jumlahkan Yaitu Yang ini 20 20 kan? Kalau tadi disini adalah 100 Berarti 100 tambah 60 160 Tambah dengan 20 180 Oke Anak-anak teacher Sudah paham sampai disini? Ya Teacher berharap Teacher berharap Kamu bisa memahaminya Ya Dan Teacher yakin kamu pasti bisa Seandainya Pada saat penjelasan ini Kamu belum menergi Kamu bisa mengulangi video Pembelajarannya dengan cara Lampak Ya Ya Oke Nah Untuk sebagai Sebagai bahan evaluasi Untuk pembelajaran kita hari ini Kamu bisa mencoba Textbook ya Textbook page 40 Oke Number 3 Oke Textbook page 40 Number 3 Ya Just Number 3 Oke Itu adalah bahan evaluasi kamu Nah Anak-anak teacher Untuk bahan proyek kita Bahan proyek kita Akan kita kerjakan selama 1 minggu Ya Teacher Teti dan Teacher Dorcas Akan kasih kamu waktu 1 minggu Membuat sebuah video Kamu menyelesaikan sebuah permasalahan Dari chapter 2 Boleh dari permasalahan dari Triangle Boleh dari Robus Paralelogram Kemudian Trapezium That's 4 topic ya Square and Square dengan rectangle tidak Oke Anak-anak teacher Oke Teacher berharap kamu bisa melakukannya Oke Kita tutup Pembelajaran kita hari ini Kita berdua Thank you Lord Thank you Jesus We have finished our lesson today Now we want to continue our activity Please bless us and guide us In the name of Jesus Christ informal alayas Bidang We are actually gomed into the beginning Bentay Bidang reaction Correl lockdown Bidang